Setelah cerita ironis tentang lahirnya aksara berdarah itu Saya kok merasa bertanggung jawab Untuk membangkitkan kembali gairah kehidupan kita Tetapi yang bagi saya menimbulkan pertanyaan Apakah saya harus ikut-ikutan latah dan nyinyir Dalam moral panik yang disebar-sebarkan para pejabat maupun ilmuwan norak Dengan kewajiban untuk selalu menyebut-nyebut 4.0 Kenapa saya menyebutnya sebagai kemanikan moral? Karena dalam panganjuran untuk waspada terhadap perubahan zaman Dengan merangkul kebudayaan elektronik secara total Sekaligus terdapat nada khawatir betapa Indonesia berkemungkinan besar Hanya akan ketinggalan dan gagal Dengan ilmu klaklik-klaklik tersebutlah Bahwa faktor-faktor 4.0 adalah interkoneksi, transparansi, informasi, bantuan teknis Dan keputusan tak terpusat Kalau hanya ini Saya kira pengalaman Indonesia terlalu besar untuk melakukan adaptasi Tetapi lagi-lagi dalam paham negosiasi Sebagai keterikatan bersama dari kubu-kubu berlawanan Dalam suatu proses yang berjalan dari menerima maupun sebaliknya Yakni justru memberi Dalam konteks Indonesia terbukti Bahwa bukan hanya 4.0 Tetapi mundur ke belakang Gejala 3.0, 2.0, bahkan 1.0 Tidak dialami sebagai kontinuitas linear Melainkan saling bertumpang tindih Menciptakan suatu organisme kebersamaan antardimensi Yang meskipun kadang-kadang terasa sebagai kekacauan dan absurd Tetapi dalam kenyataannya sampai hari ini Bangsa Indonesia itu selamat Dalam gembar-gembur kenyinyiran 4.0 Terkesan betapa apa yang berlangsung dalam dunia industri Telah dengan sendirinya menjadi kejala kebudayaan Yang memang tidaklah keliru Tetapi yang dalam pendapat saya Tidak harus selalu secara harfiah Bermana adu kecepatan Dan perihal kecepatan Manusia cukup sering tenggelam dalam mitos Bahwa pencapaian terbaik adalah menjadi yang tercepat Agar kita semua tidak terlanjur meluncur dengan kecepatan cahaya Hanya untuk hancur lebur menjadi debu Baiklah mitos itu dilawan dengan sebuah kontra mitos Dalam fabel Aesok dari masa sebelum Masei Tentang adu lari kelinci melawan kura-kura Yang dalam dongeng Melayu teradaptasi menjadi adu lari Sang kancil melawan siput Ternyata lomba ini dimenangkan siput Karena setiap kali kancil bertanya Kamu dimana? Ternyata suara siput yang menjawab Aku disini berada jauh di depannya Ini terjadi karena jumlah siput itu bukan hanya banyak Melainkan tak terhingga Sehingga praktis tidak perlu bergerak sama sekali Dalam falsafah dini untuk kanak-kanak Ini bermakna otak mengalahkan otot Dalam fisika Waktu yang melesat pun tidak akan pernah melampaui ruang Dalam macana kritis yang lemah itu Tidak selalu harus dianggap sebagai yang kalah Gagasan abstrak ini harus ada bukti konkretnya Baiklah dipertimbangkan suatu simulasi Berdasarkan apa yang pernah berlangsung dalam persaingan bisnis Winko Babat Dengan kronologi seperti berikut Atas nama ideologi enak Representasi enak Diwujudkan sebagai kereta api yang melaju dengan cepat Atas nama ideologi yang sama Kompetitornya menampilkan gagasan lebih enak Sebagai kereta api ekspres yang lebih cepat Untuk menampilkan yang lebih enak lagi Kompetitor lain menghadirkan kereta api diesel Tidak ada lain bagi produsen semula Untuk meyakinkan pasar Bahwa jualannya paling enak Dengan imbuhan pesawat jet Untuk mendorong imaji paling cepat Kompetitor yang cerdik Segera beralih ideologi Dari enak ke asli Dan yang asli dalam genre kecepatan Adalah genesisnya Yakni kecepatan terlambat Selambat laju setum Mungkin karena representasi itu tidak berhasil Menunjukkan ideologi asli yang elegan Produsen yang sama segera beralih representasi Dan menjauhi asli Tetapi mendekati ideologi gengsi Atau prestise sosial Yakni imaji diesel eksekutif Para pedagang mingko babat Di stasiun Tawang Semarang Pada suatu masa Menyadari sepenuhnya Bahwa kecepatan tidak perlu menjadi berhala Tahun-tahun belakangan ini Karakter dan tempo globalisasi berubah Kecepatan integrasi ekonomi Di seluruh dunia Berdasarkan berbagai cara pengukuran Sebagian diperlamban Karena reaksi dari apa Yang pada 2015 Oleh Ajit Bakas Pengamat tren Belanda Disebut sebagai Slobalization Semenjak krisis finansial dunia Tahun 2008-2009 Investasi lintas batas Trade Pinjaman bank Dan mata rantai pasokan Telah menyurut Sehingga masa keemasan globalisasi Sejak 1990 Cukup berlangsung sampai 2010 sahaja Globalisasi telah memberikan sumbangan Tetapi kelewat sedikit yang dilakukan Untuk mengurangi ongkosnya Masalah Masalah dunia terintegrasi Sudah sampai kepada titik Tempat keuntungan dari tata global Mudah dilupakan Sedangkan solusi yang ditawarkan Tidak sepenuhnya merupakan perbaikan Slobalization disebut lebih kejam Dan lebih kurang stabil Daripada globalisasi Ini bukan hanya berpengaruh Melainkan menentukan konstruksi kebudayaan Ibu, bapak, saudara-saudara saya Yang berbudaya Kejalan semacam ini Kiranya menunjukkan Betapa cara berkomotisi Berpolitik Dan berjuang Tidaklah harus selalu menyerah Dan pasrah Kedalam hegemoni wacana kelompok dominan Dalam akhir petualangan Di belantara tanda-tanda Dalam bahasa Susastra Aksara Maupun dongeng Kanak-kanak sederhana Saya akan kembali Kepada temuan Dari perbincangan Bungkus tusuk gigi Bahwa bersama kebenaran Kebudayaan terlalu sering Terpahami Sebagai ilusi Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Semoga tidak terlalu mengecewakan Bahkan semoga pula Membangunkan Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih